Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri memberikan tanggapan setelah mengetahui Presiden Jokowi Dodo melakukan resafel terhadap Menteri dari Partai Kepala Banteng. Terkait resafel, Megawati memberikan reaksi yang singkat dan santai. Dikutip dari Kompas, reaksi Megawati disampaikan oleh Yasona Laoli yang terkena resafel Jokowi. Ada pun posisi Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM digantikan oleh Supratman Andi Aktas, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Yasona mengaku sempat menghadap Megawati saat beredar kabar adanya resafel. Dalam pertemuan tersebut, Yasona menceritakan bahwa Megawati tidak mempersoalkan resafel tersebut. Pasalnya, Megawati memandang pasang copot jabatan menteri merupakan hal yang wajar. Yasona pun menyebut Megawati memiliki pengalaman sebagai presiden yang memahami pemilihan siapa yang menjadi pembantunya. Dalam kesempatan yang sama, Yasona berterima kasih kepada Megawati. Pasalnya, Megawati menjadi sosok yang merekomendasikan dirinya sebagai mengkumham kepada Jokowi pada 2014 silam. Yasona menyebut dirinya akan menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP. Ia termasuk kader PDIP yang lolos pemilihan calon anggota legislatif 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!